Intro Selamat datang kembali di channel AnimeZone Berakhirnya cerita Wano beberapa waktu lalu meninggalkan berita besar tentang runtuhnya era Yonko lama yaitu Big Mom dan Kaido Posisi mereka kemudian digantikan oleh Luffy dan juga Lord Bagi Namun ada hal yang cukup unik dari pergantian posisi ini dan format Yonko yang digunakan oleh Oda untuk menggambarkan sistem Yonko berdasarkan kekuatan pendahulu mereka Dalam arti, para pengganti Yonko era lama ini memiliki kekuatan dengan karakteristik yang hampir mirip dari pendahulunya Baiklah, untuk itu kita akan membahasnya disini, ulasan singkat kekuatan para Yonko saat ini Namun perlu diingat, pembahasan yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi berdasarkan beberapa faktor dan informasi yang sudah dikumpulkan Namun seperti biasa Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dengan One Piece dari channel AnimeZone Kalau sudah, terima kasih Monkey di Luffy Di salah-salah pertempuran besar Onigashima, kita menemukan sebuah fakta baru Dimana buah iblis Luffy yang selama ini kita kenal adalah Gomu Gomu Nomi ternyata salah Oda mengkonfirmasi melalui Goroshi bahwa buah iblis tersebut adalah tipe Mythical Zone Hito Hito Nomi model Nika Gomu Gomu Nomi yang selama ini kita tahu juga merupakan tipe Paramesia Dan semua itu sudah jelas terbantahkan sekarang Fakta yang juga mengejutkan semua penggemar One Piece yang sudah mengikuti cerita sejak lama Menariknya adalah Dengan pergantian jenis buah iblis dari Paramesia ke Mythical Zone Itu berarti sumber kekuatan yang dialami Luffy juga sudah jelas berbeda Kemudian, ia juga diproyeksikan untuk menggantikan Kaido sebagai seorang Yunko Yang ternyata juga memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zone Naga Shiryu Apakah suatu kebetulan atau tidak? Namun faktanya memang begitu Seolah Oda sengaja menghadirkan sosok Luffy sebagai pengganti dari Kaido yang memiliki kemampuan yang sama Kemudian, Luffy dan Kaido juga memiliki banyak kemiripan dari segi kekuatan Seperti menguasai berbagai teknik Haki, baik itu level biasa ataupun level atas Kemudian, mampu menguasai beberapa elemen Misalnya api, petir, dan angin Jadi, menurut kami Luffy sudah pantas berada di level Yunko menggantikan Kaido yang sangat sulit dikalahkan Lore di Bagi Bagi menjadi sosok pengganti Yunko lainnya setelah Luffy Ia dinobatkan sebagai Yunko baru dengan cara yang tak terduga Dia menggantikan sosok Big Mom yang kalah oleh Duo Lao dan Kid Bagi sendiri mengkonsumsi buah iblis Barabaranomi Buah iblis berjenis Paramesia, di mana semua anggota tubuhnya bisa berpisah namun dalam jangkauan tertentu Hanya saja, kemampuan dari Barabaranomi ini kurang begitu diperlihatkan dalam cerita Namun kami sangat yakin potensi kekuatan yang dimiliki Bagi dengan buah iblisnya ini sangat besar Jika Luffy seolah menggantikan Kaido dengan Mythical Zone miliknya Maka Oda seolah mengajarkan Bagi sebagai pengganti dari Big Mom Sumber kekuatan kedua karakter ini sama-sama berasal dari buah iblis berjenis Paramesia Big Mom mengkonsumsi soro-soro Nomi saat usianya masih kecil setelah dia tidak sengaja memakan Mother Carmel Bagi juga secara tak sengaja memakan buah iblis Barabaranomi saat masih remaja ketika masih di kapal Bajak Laut Roger Ada indikasi bahwa Bagi adalah lawan alami dari pengguna pedang atau senjata apapun yang bersifat tajam Bahkan seorang Master Pedang sekelas Mihawk yang mampu menguasai Hagi saja tak mampu untuk membuat Bagi terluka sedikit pun Jadi bisa kita pahami kalau kekuatan Bagi terutama dari buah iblisnya ini sangat luar biasa Kami jadi sedikit membayangkan bagaimana awakening dari Barabaranomi ini Apakah ia mampu untuk membelah apapun sekelilingnya ketika dia berjalan? Sudah jelas kekuatan ini sangat dahsyat Apakah pada akhirnya Oda akan memperlihatkan kedasatan dari Barabaranomi dengan membuat Bagi menjadi Yonko? Marshall D. Teach Marshall D. Teach atau biasa disebut Kurohige Memang merupakan salah satu sosok yang dibenci oleh para penggemar Dan juga seluruh karakter protagonis lainnya di One Piece Sudah banyak hal mengerikan yang dilakukan oleh Teach sampai sejauh ini Mulai dari memerintahkan tahanan level 6 untuk saling membunuh Sampai tega membunuh rekannya sendiri di kapal bajak laut Shirohige Hal itu merupakan awal dari kemunculannya di publik Karena ia mendapatkan buah iblis Yaminomi yang sudah diincernya selama ini Perkembangan karakter Kurohige juga berjalan sangat cepat dalam adaptasi ceritanya Tidak butuh waktu lama baginya untuk kemudian bisa berada di posisi Yonko seperti saat ini Meskipun Teach memiliki dua buah iblis Namun pada dasarnya dia lebih mengandalkan buah iblis pertamanya yaitu Yami Yaminomi Buah iblis berjenis logia ini membuat Kurohige mampu mengendalikan dan memanipulasi kegelapan Kegelapan sendiri adalah salah satu unsur alam atau elemen alam yang masih misterius Sangat sulit dijelaskan mengapa kegelapan begitu misterius Hal lain yang lebih mengerikan dari buah iblisnya ini adalah Teach mampu menetralkan kuatan buah iblis lawannya Jauh sebelum itu, Teach memang seolah sudah diproduksikan untuk menggantikan Shurohige Yang sudah lama menjabat sebagai seorang Yonko Dari julukan Shurohige yang berarti berjangkut putih Menjadi Kurohige yang berarti jangkut hitam Kemudian kekuasaan buah iblis Shurohige Kurogronomi Yang jatuh ke tangan Kurohige juga menjadi alasan mengapa Oda Seolah sudah menyiapkan semua ini Akagami no Shanks Shanks merupakan kapten bajak laut rambut merah Sekaligus Yonko dari generasi lama yang tersisa saat ini Ia sendiri diketahui sudah menjadi Yonko sejak 6 tahun lalu sebelum timeline saat ini Meskipun hanya memiliki satu tangan Kekuatan Shanks masih sangat diperhitungkan di dunia One Piece Ia terkenal sangat dihormati oleh pihak anggota laut Yonko lain dan bahkan pemerintah dunia pun sangat menghormatinya Kekuatan Shanks sendiri terletak pada kepenggunaan haki yang di atas rata-rata Dan juga menggunakan senjata berupa pedang untuk bertarung Sebagai seorang Yonko Shanks yang hanya mengandalkan kekuatan haki tingkat tinggi miliknya Dinomberkan sebagai satu-satunya Yonko dalam sejarah One Piece Yang tidak menggunakan buah iblis apapun Sejauh ini kita belum diperlihatkan bagaimana Shanks mendapatkan posisinya sebagai Yonko 6 tahun lalu Apakah ia menggantikan seseorang juga Seperti yang dilakukan Kureige, Luffy maupun Bagi Namun yang jelas ia diproduksikan Oda Untuk menggantikan sosok Roger dan kelompoknya Hal itu terlihat ketika Roger yang sangat kuat Bahkan tak menggunakan buah iblis apapun Sama seperti Shanks Kemudian memiliki tangan kanan yang cukup jenius Dan tentu saja sangat kuat Bajak laut remun merah Dan Shanks sendiri merupakan penggambaran Sosok bajak laut Roger dan kelompoknya Entah itu disengaja atau tidak Oda Shanks sepertinya menghadirkan semua jenis kuatan utama One Piece yang kemudian dia gambarkan oleh para Yonko saat ini Bahkan bukan hanya ketika jenis buah iblis Oda juga menggambarkan kuatan laki yang powerful Dalam sosok Shanks Sama seperti Roger di masa lalu Itu berarti semua jenis kekuatan di One Piece Sudah terwakilkan oleh para Yonko tersebut Dan yang juga menarik adalah Para pengganti Yonko tersebut juga seolah Sengaja Oda hadirkan memiliki kuatan yang sama Seperti pendahulunya Mungkin inilah alasan mengapa Oda Menghadirkan berbagai kejutan Seperti buah iblis Luffy Ternyata adalah mythical Zoan Dan bukan para mesia Yang seperti kita ketahui selama ini Baiklah itulah tadi pembahasan tentang kuatan para Yonko sekarang Yang tampaknya cukup mirip dengan para pendahulunya Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru Kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini Tentunya dengan sopan dan santai Jika kalian suka video ini Silahkan like, share, dan subscribe Setu subscribe dari kalian Akan sangat membantu permacil kita ini Terima kasih Terima kasih